bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wassabihi asmanirrahim ya mudah mudahan saya dan teman teman dalam rinduan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan dimudahkan resepnya amin kali ini kita akan simak kajian dari Kiyai Haji Ahmad Bahuddin Nursalim Yaitu penjelasan surat An-Nur Atau tafsir surat An-Nur Tentang orang-orang munafik Mari kita simak bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Isan jelas Kiliknya selesai Aku menerima ayat yang isan jelas Itu selesai Ayat Al-Quran Ayat Al-Quran Ayat Al-Quran sangat selesai Rasulullah yang berada di Tuhan Setelah ingin berada di Tuhan Selamat tinggal di Tuhan Yang berada di Tuhan Di Tuhan Yang berada di Tuhan Ikat agama Islam orang-orang yang mengubah mengucapkan itu adalah yang pagi oleh mengucap kesannya dan kita harus aman dan kita harus betul melihat kepada Allah dan kita harus mempercayai dan kita harus mempercayai Rasul dan mengucapkan kita harus mempercayai kita masih di dalam perlukaan dan kita harus mempercayai kita harus mempercayai Alhamdulillah Jika diperlukan untuk mencari perhatian kecil, mengapa ini tidak terlalu banyak Jika mengatakan segera, mengatakan bahwa Allah, dan berkata kebijakan untuk diri Allah dan berkata kebijakan untuk diri Allah. Ini merupakan keputusan dengan Rasul dari alhamdulillah untuk menafikkan. Apabila dipanggil Allah atau Rasul, ini berdiri dari sekelompok dari alhamdulillah dan dikata oleh alhamdulillah dan mengatakan kebijakan. ini maji saya ingin melakukan ilaihi maring rasul tapi wakiyakun nalikannya aku lahum ke duit al-munafikin apa al-haqku apa kebenaran yang menguntungnya ini yaitu mengatakan semua munafikun ilaihi maring rasul ini akan menghargai nurut kabeh ini akan menghargai cepat-cepatan kabeh tapi ini akan menghargai kabeh afikulubimu aku yang dalam hati ini munafikin maraudun dari lorok kufruan dari kekafiran amir tabu aku tidak mengamalkan semua al-munafikun syakku tidak mengamalkan semua al-munafikun di nubu'at ini dalam kenabihannya Muhammad amyakhafuna atau khawatir syakku al-munafikun ayah khifah yang kita lacut orang jenar syakku Allah alaihi mengatasi munafikin wa rasuluhu lanutusannya Allah dalam hukum yang dalam keputusan ayah fayadlimu dikeseh mongkong aningaya syakku fayadlamu mongkong dianingaya atau didalimi dirugak sapa munafikun di dalam hukum laura bakal balulawi kabari uti al-munafikun humya ula'i kuadlamu nasiq dalim kabih beli rodi kelahan mengu'an husangi hukum ya Allah dan rasul inna makanan muslim anu'i kuqawal al-mu'mini na'iku jadi pengucap yang mu'min atau jadi komitmen yang mu'min idha du'u nalikana dan undang sopa al-mu'minun ilah wahimareng Allah wa rasuli hilang utusannya Allah liyakumah sebagai keputusan sopa rasul bayan ahum antarin al-mu'minin bila kau ini kelahan pengucapan Allah ini kami pantas kami layak bihim kami laik bahasa indonesia ini Allah ini kami laik yang pantas bihim kelahan mu'minin ini ayakulu yang mengucap soal mu'minun sami'na wa ta'na poe tiap kajinah bidhawah muni sami'na wa ta'na sami'na ngkroong-ngkroong kita wa ta'na lantuaat kita bilijabati kan muninggi wawalaika kita mongkroong kaba khina idin nalikane nurat ngkroong sami'na wa ta'na humi'la'ika iku'al muflikhu na'na iku'ang sing beja kaba na'na juna iku'ang sing beja kaba waman disabah niwong yuti'i iku'at sabaman allah wa rasul luntasana allah wa yakshalan wadi sabaman allah allah ya khafu iku' wadi sabaman allah wayat takhihi wayat takhihi takhwa sabaman allah wayat takhihi lannu wadi sabab wawah bisukunilhak kawan sukunilhak wayat takhihi wakasrih wayat takhihi biayuti aku faulai kama kote mongkroon mongkroon kabe humi'la'ika alfa izunak sembuh jauh kabe biljannati kelawan suarga bonuk terang largane wang mulia sudah disunatu wani wang wang munafek lana sampai marat orang mongkroon apakah dibodoh tapi semua jadi pejabat jadi kek lana mongkroon ya rosa ketun itu senat wawah tenggunya terus itu rekan melarat itu enak tapi ketemu jujur rekan sugay enak tapi ketemu wawah mongkroon wawah mongkroon kaya gede ada tokoh gede kalau pengen steril sangem pecundang pecundang buatan sakit rosa wawah itu yang paling disenai munafek, terus yang munafek itu tidak bisa ketobat, tidak ada hukumnya kalau terangkan, karena kita sering menyebut kata munafek tapi tidak paham munafek itu level-levelan, ada level paling ekstrim, jadi itu yang menarik itu yang menghantikan iman dari Allah dan Rasul, jadi pura-pura iman tapi hakikat dari iman, itu yang disebut dengan munafek, dari darukil asfali yang munafek itu ya iman tenang dari Allah dan Rasul, ya iman, ya percaya anak kia itu tidak apa, ulama itu tidak apa, tapi ini urusan duit, terus mengakali sidik-sidik proposal, itu orang munafek kelas berat, itu juga tetap di suaranya, yang tukang-tukang itu ya dikisap sidik-sidik tapi tetap di suaranya, di suaranya itu ada lorong, ada nabi Musa itu top-topnya nabi, termasuk ulil asmi, cara klasmen nomor telu, bari nabi Muhammad, nabi Ibrahim nabi Ibrahim itu cara klasmen nomor telu, sepapan atas ini itu nanti kaum, ini itu cerita, orang tidak akan mencapai munafek, munafek zaman nabi itu mesti munafek mereka bodohnya, mereka mesti benar, tapi tidak kaya kiai di bodohnya, jauh geman, kayak munafek mereka mesti benar, paham ya, sekarang ada yang ada yang ada, nabi, nabi perang saat ini ada orang orang, ayo perang ini, perangnya wajib kalau zaman nabi, perang zaman nabi itu tidak yang dinut mesti benar, musuhnya nabi mesti salah, dan perang saat ini tidak kiai, sudah benar kalau wajib di bodohnya, supaya itu kias mah al-farik, paham ya, perang zaman nabi nabi ini mesti benar, musuhnya mesti salah, dengan perang, misalnya kalau kalau di rumah Muhammadiyah, wahabi, gaudung Sunni, aswajah, musang, podorah jelas kan podorah jelas ya ya pak, tukarannya juga podorah jelas ya maka merasa-rasa nanti, ada yang nggak ada, tidak bisa mengaruh perang, tidak bisa tenang, ada podorah jelas ya kok jadi perangnya ya harus mau tukar neng-neng anis rasanya apa? rasanya bagus jadi orang-orang kalau perang zaman Nabi kan musuhnya jelas salah ya Nabi mesti benar benar lagi itu aku terus akan terus Nabi Musa pas berada istri ceritanya yang tentang ikhya yang kita berwujud diwasi lafat-lafat yang diomong sufi yang gak ditiru tapi sangka syauh syauhku berontoh walhasil Nabi Musa istri skok gak mandi kumatirah mandi Nabi Musa kan ngeliatan ikulah tiangnya bujrak ya Allah kenapa doa saya gak mandi terus cari pengiran ya mereka sebagian yang melak istri skok itu orangnya tukang adu-adu jadi ratak rumok nodungan cari Nabi Musa ya Allah tunjukkan siapa dia akan bisa keluarkan dari jama istri skok ya Musa aku ngaram no ngerasaan jadi ratak duduk aku aku itu ngaram no adu-adu yang ngaram no ngerasaan mulanya ratak duduk terus putih berarti gak mandi terus ya Allah mandi ini saya bilang ini petui kau laku jenis barakh barakhku inna huyut hikuni filyaumi salah samar barakhku kau laku tiap hari gue yakin aku pengganti sangking lucunya barakh ya orangnya istri skok barakh orangnya sepunti aku nabi ku di sini waliku mesti gak ketemu pada kenal dikwolek pirang-pirang akhirnya ketemu warakku senangannya melaku-melaku jadi sekarang ketuunan orangnya mau gak melaku ya secara jelas barakhku ngeri barakh Nabi Musa ngerti akhirnya antar barakh iya iya sakalimu woy kak woy musa kalimu iya laki nopo koloh iya ujari pengirahan aku kan jeluk dongokwe nopo ini ngerti nopo jutiru tenang nopo jutiru hakko nopo jutiru tapi kalau nopo jutiru nih kitab ini penjelasan ini ada di beberapa kitab nopo ini ngerti nopo ya Allah apakah hujan sudah gak nurut sama engkau sehingga gak mau hujan nopo jenang khawatir bangkrut nanti hutan yang bawa kekang kau orangnya penting bawa kekang nopo maksiatnya jeneng maksiatnya nak pertimbangannya jeneng orang-orang itu maksiat lu maksiatnya mereka gak maduro tijeneng bernur ampun mumparang kera penting mereka maksiat gak maduro tijeneng kalau jenang bertimbang bernur ampun hutan bareng sepil bernur ampun langsung hutan orang-orang sholat orang nangis papa ngomong hutan tapi syaratnya wujudin 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 isek mbak bengkira mbak bengkira jeneng jeneng kita isek perempuan itu prosedur seharian prosedur standar itu apa-apa itu prosedur standar tapi nanti yang ini perempuan pertama buka ya Allah model model Pacek Leng itu tidak berlaku yang saya kenali dari engkau jadi bagaimana model memberi sangsi ini tidak berlaku yang saya kenal dari engkau sepertinya mereka juga menurut jenengan dengan tiraglim hutan sepertinya mereka menjadi problem bagi jenengan maksiatnya mereka itu tidak penting bagi jenengan sepertinya maksiat jenengan tetap pengeheran ya tidak masalah ini sepertinya pengeheran diguling ke presiden maksudnya sakit kan jenengan tetap pahaman sebagai pengeheran sepertinya maksiat tetap pahaman tidak ada guling menggulingkan nah Nabi Musawi sempat berada di atas mereka dianggap itu kurang ajar mereka kurang ajar bareng berada di atas ambil pengeheran ya Musa ya Musa aku senang di ini yang bergongonan ini bergongongan ini kita tidak pernah tahu kita tidak pernah berada di atas kadang saya sholat nanti satu serokaat nabi saya sudah berada di atas baru lagi saya sudah berada di atas apa pengeheran se ekstrim polisi tidak saya sudah berada di prosedur Umar tidak tahu untuk hidayat tapi di bawah di pari ini hidayat sampai orang yang merasa tidak berada di atas Umar tahu yang berada di atas mereka yang berada di atas itu pengeheran tidak berada di atas misalnya murga Umar di atas nabi saya tidak pernah berada di atas saya sudah berada di atas saya tidak pernah di atas saya tidak menyebut dan tidak berada di atas mereka melanggar ini dari pengheran yang kedua itu kayaknya pedagang suruh judabah itu pelan apa yang pantai di atas pelan pelan pokoknya pakai jahiran asesoris apa apapun ya jasa sepatu ini kalau itu jadi wali pengirahan menggunak wiridan ya Allah kalau engkau mau pergi dan butuh kuda pesan temanku nanti pelanannya tak bikin terbaik kalau jalan badai lu tak siapkan sepatu apa yang bisa bisa pengirahan itu rabutah lu rabutah lu pak ini cerita lagi di kitab Alminanul Qubro jawabnya Allah seperti saja jatuh ini cara ini seneng aku ya menggunak aku artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda juga tidak pernah bayangkan Tuhan kaya makhluk tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu jadi sebetulnya kita juga sering kriminal orang-orang khusus sering kriminal aku berjuang demi agama menolongi agamanya Allah misalnya Allah menggunak hukum matematika saya juga butuh pertolongan ya apa saja kan seneng pengirahan menggunak hukum kriminal kabas yang tahu sodaka sodaka murka alasannya jadi menolongi agamanya Allah memangnya Allah lemah sampai butuh tidak menolongi memangnya Allah presiden butuh ditolongi partai Allah politik sama kan Anda menghina Tuhan kan tapi orang mau menolongi Allah niatnya sen seneng ya bahasa orang seneng tidak bisa kisah bahasa orang seneng tidak bisa dilogika pokoknya menggunak hukum kapan seneng faham sih kalau maksudnya jadi anggil mulanya sampai raksalah menghukumi wong lio bareng orang usah mulanya juga Imam Saroni mulanya sampai sholat kobliya sholat lain sampai witir-witir sampai dala'il-dala'il wahai selakan lakan ide rasa apa dia yuk ratau sholat kobliya ilmu-mu sepiro para kembik pangeran ke sepiro orang usah banyak ulama yang tidak sholat kobliya padahal mencintai Tuhan hanya inginya masyarakat yang awam kayak bakul tani tukang supir tukang internet misalnya supir bis dinteni penumpang terus kobliya bariku duhur bariku badia wala' tapi berhubung fardutok selesai kan nanti pak sholat si sholat bar menurut sholatnya cepat karena itu orang gremong misalnya kobliya sih padahal kobliya duhur kesunatannya papat padahal dia itu papat duhurnya kesunatannya jama' sebuah bujian wah saya mikir kebutuhannya wongak kue kiyahi wonganggur kiyahi wongak salam template menggawannya ngiyahi entah kobliya tambah salam template ya akah lana' supir untuk apa kue tambah khusuk citram tambah rizki mutabah kue lah anak supir buk wong ya mikir saya ini misalnya yang kiyahi jadi supir jangan-jangan ya di pendapat wah sebaiknya enggak usah kok belia buk wongu mikir malah itu jauh geman gedeng ulama saat keliru-keliru ulama' paling asfakuli umati muhammad salamu alaihi wassalam orang-orang sayang umati nabi ulama' jadi dua perilaku yang paling awam harus diperitung kalau cilin bapak rizki bapak mau sepun senangani sarongan kau santok melakun gini-gini tiga kilo gitu lah ini ngomong ras jelas ngomong 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 aku malah 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 mati malah mati 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 jadi banyak ulama' punya cara tertentu orang diingatkan mati lagi orang diingatkan duit kurang penting kata kau berarti bingung kalau aku mati duit kalau aku mati duit malah bingung aku malah keliru aku mati duit bingung aku ingin belanja ada ratu aku ingin bopo jadi aneh bapak bapak jadi ini pengertian jadi ini ikhya kita busimak wal wujdi wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan saking cintanya itu tidak punya bahasa akhirnya awur awuran tapi ngawur sungkok banget seneng jadi itu serah kena bisa soal munafek zaman nabi munafek bodoni yang jelas benar sementara yang bodoni kita bodoni yang jelas misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal untuk duit salam template kan yura jelas niat yang ngeke ikupi terus kue dibodoni wong ya anggep khusuk kadang bodoni wong solem ya mula hamid pasurwan tahu nangis ngertikan soan tembak halil halil ini pengasuh untuk sidokiri dia tapi setelah terkenal khusuk karena orang soan terus ngasih uang ngasih macam-macam beliau sebagai orang ulama betul ulama benar itu kan kecewa kecewanya kok khusuk ku didi duit karena mbak hamid teraruhin orang gak benar kan wah ini bagus lah kan beliau itu nangis nangis soan mbak halil mbak halil itu masih mbak-mbaknya istri saya mbak hamid itu ya mbak saya mbak saya 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 cerita ini supaya saya tahu saya pantas dapat cerita ini karena kihamid itu mbak saya kan orang lasem tidak lah itu mbak-mbaknya istri saya mbak halil saya 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 tidak ada ulama kecuali duit sikap sinis sama umat supaya jagani tidak semua kesolahan itu tidak didi duit makanya seperti saya roh mbak dimyati pandegeleng itu tidak kaget tidak mau menemukan tamu beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malam buk dalili valyukrim devahu ilmu amatir karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah terlalu terbuka jangan jangan semua khusus saya dikonversi jadi uang jadi kehur matan padahal saya khusus tidak untuk ini makanya ada ulama model bahdi yang tertutup malah anak tembang jenis misbah yang tamu jenis lawang tak orang pokor ini barokai jenis wuys tak barokai gak gaguh aku mulai tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu kata guru klobamun hormat tamu kiarwani hormat tamu karena perintah nabi fal yukrim tapi yang tidak hormat tamu ya banyak ya saya tinggal ikuti mana jadi ulama itu banyak anda boleh milih kefiahnya boleh milih tapi yang jelas khusus tidak ditenani tetap jadi dua orang terkenal alim terkenal wali yang suan aku nganti buat nikmat jadi dunia solem jadi dunia karena kita kita akan khusus kita misai rugin sampai du enak taro pengiran sampai misai berkaren misai terus rugin rapat sen tapi misai terus sen aku konversi jadi wang banyak juga ulama yang seneng tamu seneng umat pwk titipan nekaji nabi dihormati ya fakulon ala haqqin semuanya benar kamu tinggal milih yang mana cuma saran saya ke milen diwakan wisrahano tamu jadi kewis bener karena ni sholamu'aman rada tiduh we Alhamdulillah tapi kadang jadi jadi khasutlah itu musibah jadi 100 diduwe jadi khasutlah itu sekali kok khasut bareng terus faham jadi ini masalah mulanya ngaji lu singkata makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi yang dikursana Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musayu kalimu wah ternyata dongau dan butuh barek rian para sohabat diaduh Umar Sayyidina Ali top-top sohabat Mekanji Nabi Tiffson ya pokoknya jaluk dungu Uwes Alkorni pemuda desa mau tukang-nggungan wadus ahli mali metia ngara Imam Shafi'i ini kok anggur sumpet mulai kancahnya jenis Saiban al-roi Saiban wali mali penggawainnya ngungan wadus Imam Shafi'i itu dikwati dihormati oleh raja ahli fakih formal ngolio ribu Imam Shafi'i tapi nggak sumpet kalau Saiban al-roi mereka anggur ngerti agar dikwati wajar kayak tenanan mulang lah apa-apa terjamin Hai tapi ngak 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 ya rapot mandiman senang sholat segera cowoknya raso buka tokohnya raso di buka hehehe artinya sama-sama bisa disalahkan ngak 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 ngong jari merganti dua kiram ngak 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 buka tokohnya ngeratu sama-sama bisa dikukat makanya Allah bikin Nabi macam-macam kalau Nabi Suleiman kalau Nabi melarat ngadikan Nabi Sinta ayo Nabi ini rohkan wapal ya kalau Nabi melarat-melarat itu wapal keliru ini Nabi aja pada akhirnya akan kaya ini Rai Soniru pada akhirnya saya benar ini alim-alimah tiang ini Imam Shafi'i ketika tanya jawab sama Seban Ar-Rok itu sampai muridnya itu tersinggung alimah jengan kok takok wang beduh beduhnya mereka gak ngerti waduh ya wang kumuh bareng muridnya ngerti dialik Imam Shafi'i ditakokin Imam Shafi'i caraku waduh semuanya wajib padahal waduh semuanya pitu alamadzhabi ka sama alamadzhabi caramadzhabmu tak waduhku alamadzhabi ka ya caramadzhabku ya wajib aku di pedes sidik tak zakatnya agak tak zakatnya ke dunia aku mesti ada subhat apa ada subhatnya ngerti ini nak akeh wak madzhabi ka sama alamadzhabi ka sama alamadzhabi ka lu ada zakat ngerti ini pedes patang puluh apa enak limau gak subhat dagang ada zakatnya ngerti ini nisop apa enak sidik gak subhat dunia ini ruhin nisop lah kayak subhatnya bodoh kita kan lucu kan zakat ngerti ini sanisop walaupun narasan nisop gak ada gak ada subhatnya faham akhirnya muridnya masafi mulai wih wang kok bintar lagi mulai meriak ini tak kayak alamadzhabi ka sama alamadzhabi ya ya mana alamadzhabi semua dunia cek akisidik wajib zakat alamadzhabi ka yang ngerti ini sanisop sakir tako apa sampai beberapa hukum tiap ditakok angkir tako alamadzhabi ka sama alamadzhabi alamadzhabi ka jadi terus diterang terus akhirnya mulai terus muridnya lagi ngerti masya Allah cerita cerita jubul imam syafi dikwoncow walim tukang gak pedes ya karti kita gak pernah tahu jangan-jangan kita ibadahin sholat istiqomah jamaah merguna santri jangan-jangan gak merguna santri gak seragam apa jamaah kita gak pernah tahu jangan-jangan cintanya kita pada kadis kita mulangnya mulang seneng merguna singhaji jangan-jangan gak singhaji orang sitok orang semangat ini kita itu murid-murid sitok itu 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 tak ulang semangat ngiling-ngiling kalau mulang orang corona singhaji ya semacamnya mau mulang kita sampai menulis ini figura kita arrohmanu alamal quran sifat mulang sifatnya pengiran melalui kening diwe mulang ya karena itu tadi kalau saya mulang karena yang mendengarkan banyak berarti aku kronowang kronowang makhluk makhluk itu barang batil sampai begitu lama itu melawan dirinya saya gak mulang jadi mulia jadi duwe ngorang jadi duwe tapi misalnya aku melarat ngor jadi trauma jadi orang ale mari melarat bingung jadi orang ale akhirnya separuh-separuh kadang kita suka kadang kita melarat jadi rajin les kan kayak pulang ini tidak suka menulis tapi lu juga dipanggirkan kita tetap karena itu parah menulis ini pun parah dan tidak ditiru paham kita terus ini penting kalau terangkan bingung sama itu gampang mencap yang mau munafak munafak yang dibondohi kancik nabi jelas benar sementara orang bodoh ini jelas benar jelas benar misalnya sampai jadi kiai alim duwe itu ada santri yang berlaku jangan-jangan duwe itu ada duwe hak misalnya kiai menumpang duwe nganti rong juta tapi seban roi apa tidak terus tidak yang berlaku yang berlaku yang berlaku enak masyafi sejak itu mengetahui saknisop padahal saknisop tijaroh atau duwe itu 84 gram nanti kalau hitung 84 gram itu 1 gram itu sekitar selawai juta jadi tiap duwe selawai juta kok umurnya setahun ya kalau masyafi disayat muhammad yang alim pokoknya duwe selawai juta kok umurnya setahun pokoknya 84 gram punya uang senilai 84 gram 1 gram 300 ribu pintar sekitar kalau hitung sekitar 25 juta 25 juta ini umurnya setahun berarti zakatnya pintar 2 persen setengah kalau hitung sekitar 625 tidak tidak 625 berarti ada duwe yang buang 100 juta berarti 4 nisop tidak berarti 4 pintar nisop itu setahun itu zakat 2 persen setengah bengpapak kalau kita berhitung zakat itu sedino orang 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 yang berhitung saya 2 hari kok ada zakat 600 selawai canggamu itu yang benar benar itu zakat 600 selawai setahun berarti dino orang 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 setahun 100 tidak dino orang 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 artinya tidak setahun zakat 600 selawai itu sudah sedih orang orang itu tidak sampai saya pentol ini masa bagus itu zakat itu murah ini pentingnya orang hal itu logika orang mati bumi itu perkaran itu orang hal itu logika orang orang hal mikir setiap tahun selawai bayar 600 selawai selawai mikirnya gampang zakat itu 600 selawai berarti sedih tidak nganti mulai zakat hajiku murah haji ini reguler kena tahun kemarin itu 43 juta 43 juta kalau umurnya saya ketahun kan wajib pisang kalau saya hitung sekitar 300 rupiah banyak banyak itu sampai saya hitung tidak sedih saya sebulan pintan telung saya telung saya setahun pintan 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 tengah itu sudah 3 telung pulau ping sebulan pintan sangam pulau dihitung sebulan sangam pulau sangam pulau pintan buatnya sedina sewu kan telung puluh telung puluh peng 10 300 kan 300 yang umur 10 tahun telung yuta, yang 10 tahun 60 6 yuta 40 tahun 12 yuta itu tak hitung sewu karena misalnya tak hitung sedina itu telung sewu telung yuk peng sebulan 100 100 100 peng setahun 100 jadi terus buk peng no berarti anggapnya setahun 1 juta kan tak hitung sepuluh nah 1 juta berarti tiap uang itu sewidak tahun ada duit sewidak juta us ngelangkai duit haji kan berarti uang marat-marat yang rokok itu sebabnya tetap dihisap pengiraan sebabnya mau ditabung kelar kaji paham lu buat ini mau cerita gua ngiling-ngiling nggak orang-orang wajibannya pengiraan larang maksudnya gua ngiling-ngiling nggak orang-orang wajibannya pengiraan larang bergawang kaji ternyata mau butuh sedina tolong 5 5 10 10 plus 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 paham nggak jadi kira-kira yang sedina rokok ngopin sepuluhnya itu kaji plus ya cuma pengiraan maklumi wajibannya kalau orang rokok kan ada doktor bola balik senyelamat itu pengiraan maklumi kalau matematika orang-orang ngeraklar kaji mereka nabung sedihnya lima ngewu lima ngewu peng saat bulan itu satu sekat satu sekat peng setahun satu juta setengah ya satu juta setengah berarti nabung patang puluh tahun wajibannya 100 juta kan lana uangnya ramati-mati nganti walang puluh tahun lagi pentingnya ulama ulama itu bisa menjelaskan kenapa kaji dagu tidak memberatkan karena setelah dikalikan kenanya perhari hanya tiga ribu lima ribu mulanya ulama itu rauh 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 2 uang itu mergupung tersadar jadi ketat yang melarat saya ada mas agus berarti Vicepen dihisap aku mau ngopi rokok kalau aku melarat ya buka buka orang itu semoga kena rokok ini hati ngehlangi stressmu aku ngibadah kamu kena stress aku mau ngelawang alhamdulillah berarti halal 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 aku repot melarat kalau ngenghukum cuma kenapa saya harus ngomong ini beda ini sadar nak kaji biar rokok lu larang rokok ada orang lana ngopi di selera sing tiga kilo dalamnya gue khawatir di kawasan istrinya itu itu malah biar ngopi ini misalnya tolong ngewu senengannya di kawasan sing tiga kilo empat kilo bayangkan saya ngomong soleh lah rasanya gue nimbok-bokan saya ngomong soleh lah berarti jaraknya enak kopinya tolong ngewu rokoknya lima ngewu seolong ngewu jarak kilo ini untuk bengsin rong ngewu berarti setiap hari ini buat duit biar sepuluh wah itu kaji plus-plus ya minta kaki pangeran kenapa rakelar kaji marat kesti jaih itu ngom sing bonggo rajelela suh ente biar kalau nabi pangeran ngitung permiskolah terroh semua sidik meriang sampai jadi yang kena kisah prakaji itu mau kabe lalu 6 bulan ini ngelirat jumatan kudusuf awal lagi ya mereka wakil julfukara masalahnya yang suka yuk kaji pisan ini yang suka jumatan jumatan juga seripet paham kita itu kalau suha orang munafak itu udah geman bakcap sekegi misalnya orang tanti ang bodoh nih kulo itu cap munafak gue sering ngelengkip nih kiai kiai aja geman taip-taip kita itu gak dibodoh ini terus nganggap orang sing badoh ini venir kek kita jelas bener dia udah jelas beth? bener karena jelas bener berarti sing badoh ini yuk jelas naf? munafak ke kita itu ibu biya zaman akhirnya makanya bener abu bakar r.a ketika dia ditipu orang terus ada penggemar beliau marah-marah mau membunuh orang yang menipu abu bakar jawab abu bakar laisadzali kali ahaddin baedah rasulillah sallallahu alaihi wassalam hanya nabi yang dibodohnya, yang dibodohnya menjadi munafek yang dibodohnya menjadi munafek jadi makanya jangan ada pengadilan ekstrim koyok pengadilan zaman orang yang dibodohnya nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam mereka nabi mesti bener bukannya abu bakar bener ya bener, tapi tensinya tidak sampai orang boleh dibunuh karena mbodohnya itu abu bakar makanya tidak ada yang diusahkan diusahkan, kelasnya diusahkan kelasnya diusahkan kalau itu emang mbodohnya ada yang dibunuh, aman mbodohnya pertama orang yang menghuyohnya di rumah mbodohnya kedua usman yang dituduk tapi bareng orang yang mengadilin itu emang karena nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam wa rasulallahu alaihi wassalam kalau kita dikrisah nyata, kita kerja di Malaysia itu suatu saat di kapal yang jurusan Malaysia itu hari Jumat ada Jumatan kalau kita sudah termasuk Jumat ada beberapa Cina yang protes, di kapal yang ada di Jumatan itu di Jumat yang Jumat itu juga di Jumat kita tidak mengejftarkan, jadi kalau Jumat buat Jumatan kalau Jumatan kita akan LY dan tinggalavais Tanpa kalau kita ingkriti Jumatan untuk lebih macht oh tenang, apapun jangan terhambung perodulillah Jumat yang masih 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 tidak termasuk karena tidak셔야 Jumatan itu harus kami hanya AW views jadi kita tentang dunia, Malaysia dalam jawa timur tetapi disebabkan Sedsi, kita garis melihat yang mabuk mabuk itu tukaran tiga pemabuk tukaran gara-gara apa dirumah itu ada fotonya mbak Hamid lah siang sohibul peti mendingin ya opor aja mabuk nanggini sungkan mbak Hamid yang siang sohib ini nggak apa-apa mau foto tuk lalu itu tukaran kodoh pambuwe mau berkodoh foto ini mbak Hamid yang misal nanti kutuk lalu mau kodoh pambuwe kalau tukaran berkodoh khilaf lalu itu tukar lalu yang nyucup aku ada yang rasulat aku ada yang bodoh tamu aku ada yang takut selesai itu tidak ada yang melewati jadi nanti ada yang tukar lalu itu ada yang ada yang ikut tapi sudah ada yang konsolat tapi sudah ada yang akan doang bagus ada yang kumar itu sanggup tidak ada yang mudah ini kita tidak masalah panggiris mudah dari islam itu hanya berbeda dengan gambaran pendekan itu buah hal ini seharusnya jadi semuanya biasa yang bersama saya yang tidak semua orang ada foto ini ketika dilecehkan foto itu di jatuh kita tidak pernah tahu dia masih menyimpan makabah menyimpan takzim semasa yang parah jahat timur yang ada tekan sampai tombol swan kia saya tidak tahu swan kia itu tombol itu akhirnya repot semacam-macam ini saya akan mengomong cerita kita kumpul wang zaman akhir pkb umat ingatnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini ada ma'ruf al-karkhi ma'ruf al-karkhi itu termasuk wali senior ketika ini mengkola filiau misala samarat allahumarham umatah muhammad allahumarham umatah muhammad allahumarham umatah muhammad kutiba minal abdal orang yang sedihkan tidak ada ma'ruf marham umatah muhammad kutiba minal abdal ditulis termasuk wali nabi abdal itu nambah angin-angen gitu sampai kita hitung ini yang suci benda khusuk benda tobat saya ini orang jawa itu misalnya islam 50 persen tidak ada statistik islam 50 persen anggapnya 80 ya 80 80 itu menghitung orang fasek itu menghitung kan yang soleh itu paling 10 persen umpoha ma'ruf al-kara islam saya ini dua kali umpoha ma'ruf al-kara islam islam meramuk 10 persen saya bisa tidak pede masjid pede masjid 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 taklis taklis mumpah ma'ruf al-kara islam kita pede masjid pede masjid pengajian pilihnya akan berjumpul walaun pulau persen walaun pulau persen itu ya fasek tapi orang anti jamaah orang anti masjid orang anti pengajian berarti sebagian keamanan kita itu bergantung walaun pulau persen yang fasek tapi juga berjuruh-juruh ini mau aku cerita mulanya orang ada walaun pulau yang anti orang islam ini kalau fasek butuh ditakzir ditakzir kalau zaman nabi ditakzir mulanya kata habib al-khadad rati bul-khadad aslah allah umur al-muslimin sorofah allah sya'ral mu'zi ini aku ngek presa dengar maslih umat muhammad kalau itu pas tahajud pas puncaknya tahajud dengar kalau aku nampung ini Allah marham umat muhammad watajawasan umati muhammad wa aslih umat muhammad kalau aku sadar islam yang di papua gak ada perannya bahak islam yang di kalimantan di jakarta di uni soviet islam yang di uzbekistan islam yang di australia banyak islam yang tanpa campur tangan kita mungkin kita tengok-tengok ini kejangkuman kabewong buat salah satu dungu amankan assalamualina walaibadillah sholih sholih itu macam-macam ada sholih minimal pokoknya era kafir itu sholih ada sholih ideal ya muslim ya apa ya sudah sedangkan ya sudah kalau gelap merasanya orang gelap semacam-macam ya semacam-macam ini sholih kelas ringan kelas berat ada kelas main ya kan mulanya adhanas sholih itu pokoknya orang nyirik Allah subhanahu wa ta'ala ini penting penting sangat kita korupi Allah harus mencintai umatnya nabi ratif al-haddad aslah Allah umural muslimin shorofa wa syarrol mu'tin itu tidak dalam bahasa orang alim ini muslimin itu berarti orang islam awam merguna orang islam terbelajar jadi orang mu'minin tapi ini dungu itu aslah Allah umural muslimin shorofa wa syarrol mu'tin laki-laki itu khasut-khasutan termasuk kulah-kulah barukah perkara ini semua yang umatnya nabi kalau kerja itu ada temukan kelompok macam-macam kalau pulak-balik kelompok semacam-macam saya sering ditakuk ini saya sekarang ini kan islam macam-macam tidak islam poda nabi ni poda nabi muhammad tapi kelompoknya macam-macam macam-macam cara kue itu sempit kalau orang tahu tak kalau nabi ni nabi muhammad teman-macam macam-macam ini pengirani poda rasul poda paling itu gendera rumah sehat pesan desainer gampang senang ada berkara gendera tapi gak jelas karena kalau semua ini semenjak ngaji dilatih juga gampang ngukum munafek munafek zaman nabi yang dibodoh ini mesti bener nah orang bodoh ini kita saya mesti bener proposal mejit sama dibangun mejit yang bodoh ini bener mereka proposal itu diajak DPRS jalan tolong pulau persen kaya ini dikau kegiatan harus ngerti mejit sepi dibangun megah mereka proyek yang protes tidak dibangun yang penting makmur jamaah orang jomblah bangunan sementing siar jamaah nomor loro aduh akhirnya dibodoh kontraktor itu seputih hukumnya ya hukumnya itu bener kebodoh kita tidak pernah tahu bener ini tapi suruh masalah bulat itu zaman nabi lama sidun usisa alat takwamin awali yaumin awali bangun rapor koroproposal rapor hitung hitungan untung rugi awali bangun usisa alat takwa tapi nak megah sing kita bangun kadang izin disolio megah bangun megah berarti bak isi motivasinya mergo isin apa senang megah mergo isin kan kita tidak pernah tahu maksud kesalahan kita ini kesalahan almasyub yang gampang kecam gak gampang kecam berhubung gampang kecam murah jangan-jangan salah kita benar ketika perang perang islam kalah terus diberi kalah yang marahi Allah terus simpati malih mergo wamakana kaulahum illa angkalu robbana hufirlana dunubana wa isrofana fi amrina lagi wa sabbit akdamana akhirnya dong ya Allah perang ukut yang diapi orang belah nabi mesti api tapi jenis orang yang tengah-tengah salah rupa-rupa ini ranurut perintai nabi di duer gunung bangun mecit mesti api tapi jenis orang kadang di tengah-tengah jalan salah jenis orang mulang di tengah-tengah jalan di tengah-tengah jalan o saya selesai susah orang orang pemiran orang orang teriszuki gede-gede kemampungnya tetap itu keriting untuk nemat upir aku malah dosa gede tuh dosa nanti sahabat api ngeyayah lokok mendingnya berarti seneng ngomong aja kanjana sugerawan Toma kanjana ngomong larat rawannya peleno berarti bodoh berat emangnya kulon mati rosa artinya kulon mati rosa kanjana wong suge karpe omlarat karu biarno dikirimnya pengirannya dalam pengiran kirimung keritung yuk Tompoh ngulang ngadot masyarakat ulama wong gerkirimana pengirannya Tompoh elek lang pengiran singirin berarti sing tanggung jawab dan tanggung jawab pengiran tapi gue rasa ikhtiar dari tatbir jadi ngeleng-ngeleng tadi kulon matur tenang jenengan suko sing sayang biumatikan jenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lani daulia ma'ruf al-qarqi wong sing sedih namo cowoh marham umata Muhammad kutiba minal abdad ditulis termasuk wali nabda sampai caranya anut kulon mawon sampai dilatih kadus kulon mawon misalnya sampai jadi gede itu meriki itu Jogja atau itu bantul piwk orang urus Islam di Papua ini kalau ada yang ada majid ada pengajian ada Islam di Sulawesi ada Islam di Aceh ada ada majid ada pengajian ada Islam yang tertindas di Patani ada Islam yang tertindas di Rohingya akhirnya mikir bahwa yang nyembah Allah di bumi itu raku tak kalau ada yang kaya gede sering untuk salam template aku nyembah untuk salam template jadi di bidang di kabupaten untuk sangu yang kalau nyembah Allah dituduhi akhirnya istighfar ya Allah bagi muka duit ini di barokah mereka tahu aku yang merasa berhak saduni wong alim al-mukarram aduh nimbiam yurau no pengiran ngonon yurau no isro sang ngononan pokoknya sadar jadi mulai ini dengan Allah marham umatah Muhammad jadi sehingga kita tahu yang nyembah Allah raku itu sebagian nyembah itu malah tidak ada masalah kalau orang rohinya orang ceknya orang aku yang nyembah pengiran mimpin tahlil mimpin torekoh nyembah sejak badi dan misalnya sejak pangeran tako ya nyembah sejak badi sampai nyembah sejak rugi ini kebiasaan makanya banyak ulama yang tertutup karena jagani itu tapi yang terbuka ya baik di rumah-rumah ini habis pokoknya semuanya juga menghubungi wong liyum pun ngadilku yang tersalam template aku yang buwarno yang urusani dewi yang tersalam template yang buwarno semuanya salimat saudari semuanya apa kalau mau contoh kitab wasyati kanji nabi yang ini anas ya anas aku harus kagian sholat kagian poso sementing aku tanya dulu wale safikal bika hizun ala ahaddin faf'al sementing aku tanya dulu randwi rosa dan kibras yang orang islam faf'al in arot tak antum sia wa tusbihah wale safikal bika hizun ala ahaddin faf'al fa'innahu minsun nanti kalau sementing esok tangi turut enggak diperasaan papa bikin mu'min lutorn ahirat diperasaan papa bikin mu'min faf'al maka aku seneng sekat iya sedulisan orang mgrupp через lu 73 możemy Cekalnya user menyebut Harus ngaji cukup ngikut ngeseng mengisyaratanku MRM te Forgive kurang mohon really punya video ngikutnya bagi beberapa sahaja aku baru-barang ketemu aku aku baru-barang ini sehat enggak tahu tapi meladu-adu ini kadang gini singwitan gulung biaya kecelok ulama sering disoan gini singwitan suan ngak susu lucu sama nanti ceritanya abadi tadi ada satu mejid misalnya tanah itu umumnya mejid berang meter persegi soalnya 100 meter persegi niku jari ini bahari ini wakaf yang mejid malah hasil wala-wala zaman di bangunan mau second meter terus yang second meter itu tidak jelas wakaf Tawara di sini anak putunya di sini anak putunya itu ya rabi ya kelon bareng Hai lah uang-uang kiai kiai VK itu protes mejid kok di gua kelon apa-apaan maksudnya wih di wakaf yang mejid kalau di rumah tangga artinya tidak di gua kelon deh padahal mejid itu roleh di wawang ju-junum jadi lapor keluar keluar kaya kaget Hai gusetong disoni kiwono mejid juga kelon muka salah lele mejid mohon badin gua rumah sakusak gendok gendoknya wongerono klon yang mejid bareng takde lah jubilewono tanah sirung digobangunan nak coro warisirung di wakafno tapi coro masyarakat di wakafno anak di wakafno mejid berarti dia umaneng mejid berarti keloneng mejid walhasil ggvv ke mutung di wakafno mejid langgar polwetan di wakafno mejid lagi kalau terkenal kiai indok kawasan meriku naruhan kunanya kuna sana kiai biut-biut klas kiai sobat sobat kulas putih kesukumi mejid loroh ya kukumnya serem buat cara peke sah taurah loh kalau cara peke sah taurah yang mejid loroh ya bintoh jadi serem yang kulon yano singwetano lah mungkin ada rasa biya kalau dirasa itu rasa dirangi wong malah jumat tanam sah pulau sah cara peke jik derangi malah rasa tameng awas didulahi watiimu innawoha ta'ala lah yang zuru ilah suarikum wajadikum walaki yang zuru ilah kulubikum mulai mikir astaghfirullah agus ngurang tetep rasai muka damai ngebiak skadung isen tapi keseladuh orang damai kok isen bareng jadi kalau nuruti konflik itu biasa aja kita nggak usah ikut konflik aku nak tukaran orang loroh itu jadi biasa yang penting raksamping telur kemudian aku harus mengunggungi aku jadi kita harus mencari masyarakat tidak miliki apa barang api ada konflik itu ada barang antar bandar narkoba yang tukaran itu antar kiai tukaran antar pengurus mejid tapi pengeran aku seneng tukaran mejid karena ini tukaran dalam permainan agamanya pengeran aku mau minum tapi seperti parang nabi nyatanya nabi orang kok terus ngeregani aku ini ngarep aku kok minum nabi tidak pernah gitu nabi orang nabi ngeluh nabi orang nabi ngeluh nabi orang nabi ngeluh tapi nggak minum ngeluh tapi jangan minum ngeluh aku nanti dulu aku mau cerita mau cerita betapa menghukum orang kudu ideal ngeluh ini bukan sambian gak sering ngukumi orang nabi apa kepentingan terima kasih subhanallah alhamdulillah telah kita simak bersama nasihat-nasihat yang disampaikan oleh kiaji haji amat bau dinur salim mudah mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua amin amin amin